Wali Kota Jakarta Timur, Bambang Musyawardana menghadiri kegiatan rekrutmen calon pengolah RPTRA tahap 1, 2, dan 3 tahun 2017 di Ruang Serba Guna Blok A Kantor Wali Kota Jakarta Timur. Menurut Wali Kota, terdapat 38 RPTRA yang terletak di 29 kelurahan di wilayah kota administrasi Jakarta Timur. Para pengelola RPTRA yang berjumlah 228 orang yang direkrut pada tahun 2015 dan 2016 pada akhir Desember 2017 ini telah habis masa kontraknya. Jalan pengelola RPTRA yang telah lulus seleksi di tingkat kelurahan saat ini berjumlah 456 orang untuk diseleksi kembali di tingkat kota melalui LDG dan wawancara pada tanggal 19 sampai 20 Desember tahun 2017 di kantor Wali Kota Jakarta Timur. Dirinya berharap agar penyeleksi pengelola RPTRA memperoleh pengelola yang bekerja dengan hati, sehingga mereka dapat mengajak masyarakat untuk lebih mencintai RPTRA. Tadi kan sudah kita dengar laporan dari Kasudin PKI-PKI-PKI-PKI-PKI-PKI-PKI-PKI-PKI-PKI-PKI-PKI-PKI-PKI-PKI-PKI-PKI-PKI-PKI-PKI. Ini nanti, ini yang dihadirkan yang jam 8 sampai jam 15, selanjutnya akan tersadar. Dan saya berharap seperti tadi saya berisbawahi tidak ada permainan apa-apa. Saya kalau bisa sesuai koridor yang ditentukan, itu yang bisa terpilih. Dan dengan kemohon hati lah setelah menjadi pelaksanaan. Dari kantor Wali Kota Jakarta Timur, Tim Timur Jakarta GoAidi melaporkan.